Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Merauke menggelar kegiatan Focus Group Discussion tiga penyusunan rencana detail tata ruang RDTR Distrik Ulilin Kabupaten Merauke bertempat di Hotel ITC berlangsung selama sehari. Focus Group Discussion dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Merauke dengan peserta terdiri dari instansi teknis dan Kepala Distrik Ulilin. Penyusunan rencana detail tata ruang bertujuan untuk mendengarkan masukan terkait rencana pembangunan tata ruang Distrik Ulilin. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Merauke Insinyur HBL Tobing M. Engineering kepada wartawan mengatakan penyusunan rencana tata ruang di Distrik Ulilin perlu disusun dengan sangat komprehensif agar nantinya bisa ditetapkan menjadi peraturan daerah rencana detail tata ruang wilayah perkotaan pada distrik tersebut. Penyusunan rencana tata ruang difokuskan pada daerah perbatasan di Merauke seperti Distrik Ulilin, Distrik Naukenjerai, Distrik Muting, Distrik Eligobel, dan Distrik Sota. Kegiatan fokus Group Discussion sangat penting dalam mendukung pembangunan tata ruang di mana masukan dari para peserta dapat menjadi acuan dalam rencana detail tata ruang khususnya pada distrik Ulilin. Berbagai jenis pembangunan seperti perumahan dan sarana air bersih tentunya harus memiliki rencana detail tata ruang yang baik sehingga pembangunannya tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari yang tentunya dapat merugikan masyarakat. B distrik, apa rencana detail tata ruang kota, B skopnya distrik, khususnya berbagai perbatasan. Jadi kita memiliki empat distrik perbatasan, itu Sota, kemudian Sota, Ulilin, Eligobel, dan Pencerai. Nah, pentingnya kita membuat ini adalah bagaimana merancang kemudian untuk pengembangan wilayah perkotaan di distrik tujuannya untuk mendukung rencana tata ruang wilayah kita supaya semua kita bisa mulai dari penetapan sonasinya, pelancapan struktur ruangnya, pola ruangnya bisa disesuaikan dengan pemanfaat dan ruangnya nanti. Nah, sehingga sangat penting kita membuat fokus grup diskusi ini meminta masukan dari masyarakat, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, kemudian dari pemangku kepentingan seperti nanti yang disana ada untuk pihak kehutanan, terus air bersih, karena kita kan akan pengembangan semua disana nanti, perumahan, sehingga perlu keberadaan itu kita mengundang semua institusi untuk bisa memberikan masukan. Diharapkan melalui penyusunan rencana detail tata ruang dapat berdampak baik terhadap pembangunan fisik di Distrik Ulilin Kabupaten Merauke sehingga masyarakat dapat benar-benar merasakan manfaatnya agar di kemudian hari tidak terjadi permasalahan.